Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lagi kumus kumus teman teman hari ini saya akan unboxing salah satu tools yang menurut saya wajib teman teman miliki jika ada uang lebih kira kira tools apa itu ini dia free station pro dari topi kenapa topi karena kalau parktool terlalu mahal oke teman teman jadi nanti kira kira harganya berapa terus kita unboxing aja dulu isinya apa aja dan kenapa teman teman harus punya dirumah ya oke ikuti aja vlog kali ini jangan lupa share subscribe dan komen oke teman teman jadi ini akhirnya setelah sekian lama dapat juga nih preparation nah ini ada logonya polikon disini wah ternyata ini ini pada intai kan ya teman teman masih lumayan lengkap dulu aku pengen banget deh oh iya teman teman lokasi saya ada devil bikes teman teman jadi jangan lupa main kesini nanti kalau ini belum kebetulan belum opening ya sekarang kita buka hanggit po сделkan saya salah apa namanya anji jadi ini saya mendapatkan di harga yang kalau di pasaran ya teman-teman di pasaran itu kalau 10 jutaan laganya teman-teman ini jadi kita lihat ini kalau ini ada apa namanya kayak buku panduan juga penggunaan alat-alat disini ya banyak alat-alatnya ini kayak pemotong handlebar kayak gitu-gitu lah banyak kok nah ini satu ya isinya ya yang pertama ini nah kayak gini nih oke yang pertama di sini teman-teman nih nih kira-kira gambarannya isinya itu seperti ini teman-teman ada Hex atau kunci kunci-kunci kayak gini nih terus beberapa ada kita buka aja ya kita buka aja deh yang paling atas dulu sini yang paling atas di sini ada beberapa tempat kayak baut-baut gitu sih kita kayak gini nih bisa udah ditaruh baut-baut baut-baut apa ya punya banyak sini satu ya satu step oke nah kita buka-bukanya ini 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 yang kedua tempat kedua itu ini ada kayak apa tempat yang dari besi ini isinya magnet temen-temen baut-baut ini fungsinya adalah saat temen-temen baut biar ga hilang itu di sini biaya ceblum-ceblum nah nih itulah intinya biar perlengkapan kita atau baut-baut yang sepeda yang sedang kita service atau sedang kita perbaiki itu tidak hilang tidak tercecer nah disini oke main pertama satu dua ya tetap sama tempat baut tadi next disini ini nih ini masih dibuka ah wuh nih teman-teman kunci L dari ukuran 25 nih 2,5 ini 2,2 2,5 3,4 5,6 6,7 emang enggak ada ya Nah disini 6 juga ada 6 yang tegini dan 6 gini terus sama 8-10 nah ya kan next ya kompertemen selanjutnya itu isinya ini temen-temen nah geser kita buka keser sini mas oke kita buka deneng-deneng lah ini yang aku nggak tahu ini ini ada keterangannya ini tuh kayak kunci torsi gitu modelnya cuman dia manual saya perlu belajar lagi sih kalau yang ini ini nggak ngerti cara pakainya pun belum belum ngerti temen-temen satu ada kunci L belimbing di sini ini kenapa kosong ini untuk shock kompas shock itu di sini teman-teman nah kita beli terpisah nih kosong ya posisinya ya yang untuk tempat kunci shock eh bukan kompas shock ya di sini ya ada pencokkel ban di sini ada tiga asik sih ada ini kunci L ini untuk ngencengin ngencengin di itu sih apa namanya rotor-rotor gitu nah ini ada pemotong yang rantai ini kukul sini ini ya ngotong rantai ya temen-temen terus ada ini itu fungsinya untuk ini nah ini obeng-temen plus ada yang gede ada yang kecil ini untuk saat pemasangan rantai nyetel kenceng enggaknya rantai itu pakai ini ini enak temen-temen ini bisa saat nyetel loh saat mau motok rantai ini bisa sangat fungsinya kemudian ada ini obeng juga minus ini ada kunci-kunci kunci 10 8 dan kunci kurung 7 nih ya nih temen yang kelima nih kita dapat kunci Inggris topik terus tang buaya ya istilahnya eh bukan temen-temen pokoknya tang cucut lah dengan temen-temen tang potong ada pembuka rantai topik buka rantai sama pemotong kabel temen-temen ini memotong kabel ini yang paling saya suka ini masang masang-masang fungsinya ini pemotong kabel terus ini untuk pasang endcap cerik itu ini terus ini ini fungsinya untuk mengencangkan baut di centring temen-temen ini ya pakai ini kalau ini itu aku lupa nanti aku lupa kalau ini untuk stel velg stel velg ya ini ya stel velg ini stel velg juga ya udah kita geser langsung temen-temen oke next disini ada apa uh ini udah mulai kayak biar stabil ya biar stabil di sini ini ada kunci kayak gini nih apa ini namanya aku nggak tahu namanya yang penting nanti kita cek ini untuk bongkar pedal ya temen-temen bongkar pedal gede ini enak biar lebih cepet terus ini ada pembuka sproket ya rantai chain whip sproket remover pembuka sproket temen-temen next ada ini ini untuk benerin rotor rotor yang sepeleng atau oleh itu benerinya pakai ini dari benteng ini ada apakah ini ini itu ah ini untuk benggang kalau kaliper disk brake itu nyempit gini loh kalau nggak sengaja kepencet remnya keren gitu nah ini fungsinya biar di benggang nih kok biar-biar dia apa kembali normal posisinya ya soalnya kalau posisi keren kan nanti pas aku dibasang banyakkan rotornya nggak bisa terpasang jadi dipegang dulu nih nih kalipernya Oke ini ya terus ada kunci BB di sini di kunci BB ya temen-temen GB ada ini BB kecil ya temen-temen ini BB kecil untuk BB Dura Ace kayak gitu itu BB Dura Ace sama BB Ultegra sama XT XTR kayak gitu-gitu loh ini adaptor jadi gini pasangnya nih ya kalau yang normal yang biasa pakai ini cukup ini tuh terus next ada kunci ini untuk buka bongkar BB kotak ini ya temen-temen kalau ini untuk ngencengin sprocket nah ini untuk bongkar kering arm kotak kering ya ini bongkar ya untuk melepas temen-temen untuk melepas ya nih alatnya jadi fungsinya itu pas waktu di kan gini nih dipasang benteng dulu ini dipasang ke kerennya berth baru dikencinkin disini Dekareg bagzer embut deh please pokoknya kayak yang unik labya ini Nek es kalau nggak tahu ya nanti bisa fertility coba 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 terlalu tak baca-baca ternyata aku baru bisa nih buka sorry ya ini apa namanya ya kayak gini modelnya temen-temen isinya yang disini ini ada nih Oh ternyata isinya ada apakah ini Oh ya first ini tadi ini temen-temen ini ada untuk bersih-bersih ini pembersih-pembersih ya kan ini kikir ada kikirnya juga temen-temen terus ada apa namanya eh Palu Wah ini ada pemotong ini nih nah ini dia ini untuk motong-motong lah Terus ini untuk masang di apa namanya masang di fork gitu loh ini joss pokoknya lengkap sip mantap Yes sekarang kita kembalikan lagi temen-temen jadi kira-kira ada berapa totalnya totalnya itu jika itu ada 55 piece kalau di spesifikasi produknya tadi enggak enggak sekarang kalau sudah selesai kita tinggal kunci kayak gini oke kalau mau jalan atau ada apa namanya pompa shop pompa shop kita harus beli terpisah jadi ini tadi bawah mayat sekarang kita kunci nah ini ya oke kalau diangkat berat jadi bukan jadi angkat menurut tapi berarti jorong jadi kenapa temen-temen harus punya tools ini kalau kita investasi tools istilahnya sampai 10 tahun pun kalau nggak hilang tools ini akan menjadi investasi yang berharga seperti itu semakin hari semakin ya tahu lah harganya itu semakin naik temen-temen secara fungsinya ini sangat bermanfaat misalkan untuk benerin sepedanya sendiri kalau nggak tahu ilmu membenarkan sepeda itu sebenarnya di YouTube itu sudah ada semuanya sudah ditampilkan tinggal bagaimana kita belajarnya sendiri kemudian aplikasi mau coba dulu kayak gitu kalau mau coba-coba enggak masalah karena sepedanya sendiri lah kalau punya tools kayak gini itu ya bisa bermanfaat kalau ada tetangga yang sepedanya rusak mungkin main ke rumah terus Mas minta tolong dong benerin sepedaku ya pedale copot ya kayak gitu jadi oh iya sini ada kita punya alatnya jadi oke teman-teman kira-kira tools ini beberapa tools yang akan digunakan di vbikes teman-teman di bengkel vbikes ada dari topik ada dari beberapa part tool juga ada terus ya banyak lagi sih nanti silahkan main-main ya kapan ya akan saya buatkan tentang vbikes sendiri bengkel vbikes terus ada apa aja terus kenapa teman-teman harus ke sini ya guys kira-kira gitu aja vlog kali ini terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir maaf lagi kumus-kumus karena tadi baksan banget sampai dari Bogor hujan sekarang hari Jumat gendeng kita sampai bekas hiutan guys yuk gitu aja pas ada yang konten oke terima kasih teman-teman yang sudah bantu disana ada Om One sama Bang Uce artis mereka teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh abone ol